Baik, setelah membacakan doa sebagai pembuka, saya akan membacakan biografi singkat pembicara kita pada malam hari ini. Bapak Garvin adalah seorang dosen dan peneliti psikologi. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua program studi psikologi di Universitas Bunda Mulia. Dalam tingkat nasional, Bapak Garvin menjabat sebagai ketua konsorsium psikologi ilmiah Nusantara yang beranggotakan 21 perguruan tinggi psikologi se-Indonesia. Dalam organisasi buddhist, Bapak Garvin merupakan pembina keluarga mahasiswa buddhist Damamita dan anggota presidium wihara kulit dan masuka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai talk series pada malam hari ini. Kepada Bapak Garvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, bagi yang buddhist, terimalah selam buddhist dari saya, namo buddhist. Yang lain juga, selamat malam. Terima kasih Saudara Alex atas perkenalannya. Ini kebetulan satu ruangan sama Saudara Alex, cuma jauh-jauhan. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan publikasi pada sosial media wihara kulit dan masuka, topik kita malam kali ini adalah Mind Management Technique to Reduce Stress. Jadi, mengelola pikiran untuk meredakan stres. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman, terutama umat, wihara kulit dan masuka, pasti sudah tahu saya lah ya. Saya kebaktian di sini dari masih umur 15 tahun. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi, sekarang dua kali lipatnya dari 15. Topik ini saya angkat, pertama, karena spesialisasi saya memang psikologi. Jadi, ya kalau saya diminta untuk membagikan informasi, informasi yang saya paling bisa bagikan ya psikologi. Kedua, stres ini kayaknya semakin dibutuhkan. Apalagi sejak ada COVID-19, tingkat stres semakin meningkat. Dan sebelum ada COVID-19 aja, stres sudah tinggi. Nah, itu akhirnya saya angkat topik ini. Mind Management Technique to Reduce Stress. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di Zoom. Acara ini juga direlay ke Facebook Live dan IG Live. Nanti mungkin bantuan dari operator bisa memberitahu bila ada pertanyaan. So, saya ingin memulai dari sebuah cerita. Ini cerita klasik sekali. Mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman pernah mendengar, ini saya sering banget ceritain. Bahkan kalau saya lagi ngajar, saya juga suka ceritain ini. Jadi, ceritanya pada suatu hari ada sepasang suami istri yang baru pertama kali punya anak. Jadi, papa dan mama muda. Jadi, baru pertama kali punya anak. Karena saya belum pernah nikah, saya nggak tahu nih. Gimana rasanya punya anak pertama ya. Saya belum pernah punya anak juga. Tapi, kata teman-teman saya, pertama kali punya anak itu rasanya happy banget. Nah, jadi sang ayah ini, sang papa muda, seneng banget punya anak yang pertama. Anaknya begitu sudah pulang, nah ayahnya pengen ngobrol sama anaknya. Ngobrol dalam arti gini, bukan ngobrol berbicara ya. Karena nggak bisa. Pengen tatapan empat mata dengan anaknya. Mata ke mata. Nah, jadi papanya masuk ke dalam kamar, tempat ada anaknya ya. Anaknya di dalam cradle, keranjang anak gitu. Jadi, papanya manggil. Nah, manggil nama anaknya. Kita anggap nama anaknya itu, ya anggap aja namanya Alex ya. Saudara Alex. Nggak apa-apa ya. Saudara Alex itu. Jadi, nama anaknya Alex. Nah, jadi papanya ini manggil nih. Ya Alex, look. This is daddy. Ya, look at your daddy gitu. Dengan harapan Alex-nya akan nengok ke arah bapaknya dan tatapan mata ke mata. Harapannya gitu. Tapi, meskipun ayahnya udah manggil nama anaknya, anaknya tetap nggak ngeliat ke arah bapaknya. Nah, bapaknya nggak mau nyerah. Jadi, menurut bapaknya, aku pengen banget tatapan-tatapan sama anakku untuk yang pertama kalinya. Jadi, harus terjadi hari ini. Nah, dia coba tepuk tangan. Karena dipikir kalau bayi tepuk tangan akan nengok. Jadi, bapaknya tepuk tangan. Sambil, Alex, ayo lihat ke sini. This is your daddy. Welcome to our family. Tapi, lagi-lagi Alex-nya nggak nengok ke arah ayahnya. Ayahnya kecewa lagi. Ya, kecewa untuk yang kedua kalinya. Lalu, ayahnya nggak mau nyerah. Ngambil lagi mainan anak-anak yang bisa bunyi. Ya, ngambil mainan anak-anak yang bisa bunyi, dimainkan di depan anaknya. Yo, Alex, ini mainan baru kamu. Ayo, lihat ke sini dong. Ada papa nih di sini. Berusaha untuk menarik perhatian anaknya. Anaknya tetap tidak ngeliat ke arah bapaknya. Ya, tiga kali berturut-turut. Ini kalau legenda daerah, cerita daerah, dikutuk jadi batu ini. Durhaka sama bapaknya. Baru lahir. Bayinya nggak mau nengok ke arah bapaknya. Walaupun bapaknya udah berusaha. Nah, bapak tersebut, diem sebentar, lalu manggil istrinya. Nah, saya juga nggak tahu nih, bapak ibu, cara manggil istri gimana nih? Nggak punya. Ya, mungkin manggil sayang atau apa nih? Ya, manggil istrinya lah intinya ya. Manggil, sayang. Lihat deh anak kita nih. Nah, istrinya bilang, iya kenapa anak kita lucu kan? Nah, kata suami, bukan, bukan masalah itu. Aku coba manggil dia dari tadi. Tapi dia nggak pernah berespon. Anak ini nggak pernah ngeliat ke arah aku. Bahkan aku udah tepuk tangan, aku udah kasih mainan, anak ini tetap nggak ngeliat ke arah aku. Wah, lalu suaminya melanjutkan lagi sebuah kalimat yang membuat istrinya kaget. Sayangku, aku curiga anak kita ini tuli. Wah, istrinya langsung ngamuk. Udah capek-capek mengandung 9 bulan, 10 hari, lahir-lahir anaknya dibilang tuli. Oh, jangan sembarang ngomong kamu. Ini anak kita baru pulang, kamu udah ngomong tuli. Wah, tapi suaminya ngotot. Buktinya aku panggil, nggak berespon. Aku tepuk tangan, nggak berespon, nggak nengok gitu. Matanya juga nggak nyari-nyari. Aku bunyiin mainan, juga nggak ngerespon. Ya, siapa tahu dia beneran tuli. Lalu sedikit, ya perdebatan lah suami istri. Istrinya googling, cari tahu, bener nggak? Anak ini normal nggak? Kalau nggak berespon terhadap suara. Ya, kalau menurut googling sih, bayi-bayi aja. Tapi suaminya tetap ngotot. Ya, si bapak muda ini. Anaknya tuli. Nah, akhirnya daripada berantem, mereka berdua sepakat. Ya udah, besok kita ke dokter. Kita cari tahu jawaban yang valid. Nah, diputuskanlah besok ke dokter. Tapi, itu kan besok. Sedangkan hari ini masih panjang. Sepanjang hari, si bapak, si papa muda, galaunya bukan main. Wah, kepikiran. Anakku tuli. Anakku yang pertama, tuli. Kenapa harus anakku? Kenapa harus sejadi padaku? Nanti dia gede gimana? Nanti dia nggak bisa ngobrol. Nanti dia nggak bisa nyanyi-nyanyi. Dia nggak bisa nyanyi-nyanyi bareng aku, bareng temen-temennya, bareng saudaranya, sekolahnya juga harus di sekolah khusus. Nggak bisa hidup normal. Hidupnya akan kesepian. Kenapa harus terjadi pada dia? Kenapa harus terjadi padaku? Kenapa harus terjadi pada anak pertamaku? Salah apa aku? Wah, bapaknya galaunya bukan main. Ya, sehingga hari itu nggak nafsu makan, kerja nggak semangat, suasana hatinya sedih terus. Sedangkan istrinya, fine-fine aja. Ya, baru melahirkan. Biasa kan banyak yang WA ya. Selamat ya, anak pertama. Istrinya fine-fine aja. Happy-happy aja. Terima berbagai macam ucapan dari teman-temannya. Sedangkan sang suami galau. Apalagi kalau ada yang ngucapin, selamat ya, anak pertamanya ya, sudah lahir sehat. Suami mikir sehat apanya. Orang tuli kok. Wah, itu. Jadi kita lihat nih, kontras ya. Sang suami galaunya bukan main. Sang istri happy. Karena punya anak pertama. Nah, singkat cerita, besok akhirnya ke dokter. Nah, biar cepat aja ya. Ya, ini karena waktunya pendek nih. Kalau enggak, biasa saya interaksi dulu nih. Tebak-menebak, dokter akan ngomong apa. Singkat cerita, dokter bilang, anaknya fine-fine aja. Ya, wajar. Anak baru lahir, belum bisa berespon dengan cepat terhadap suara. Ya, jadi dokter bilang, anaknya normal. Meskipun kemarin ada kejadian itu. Nah, istri yang ngomong ke suaminya, tuh kan, normal anak kita, sehat. Tapi suaminya ngotot. Wah, ini dokter enggak benar nih. Aku seharian sama anakku, jelas-jelas anakku enggak bisa dengar. Enggak berespon. Ini dokter baru ketemu dia sebentar ini. Enggak, enggak. Aku tetap percaya anakku tuli. Wah, ngotot ya, keras kepala ya. Ini kalau ada olimpiade, keras kepala, bapaknya medali mas. Pulang, wah sama, bapaknya galau lagi. Ya, karena tetap berpikir anaknya tuli. Isterinya udah baik-baik aja. Sang bapak, sang suami ini galau banget. Dia sepanjang hari, lagi-lagi galau. Kepikiran anaknya tuli. Ya, lagi-lagi enggak semangat kerja. Ya, pokoknya, ya, kalut lah. Ya, kayak orang benar-benar terpukul. Nah, hingga keesokan harinya, ya, pagi-pagi, pas ya, ayahnya lagi nemenin anaknya lah. Di samping gitu, ayahnya lagi duduk, si papa muda ini lagi duduk sambil ya, main-main HP gitu. Pas lagi main HP, di depan rumahnya, entah kenapa ya, ada mobil, mungkin ada kucing nyebrang atau apa. Wah, mobilnya klakson kenceng banget. Bunyiin klakson kenceng banget. Zim! Bapaknya kaget. Wah, kaget. Wah, ini klaksonnya kenceng banget ya, kaget. Nah, bapaknya kaget. Enggak lama, anaknya nangis. Nah, bapaknya bingung. Wah, ini anak kenapa nangis? Habis minum susu kok. Terus dicek popoknya. Wah, gak ngompol kok. Wah, kok nangis? Wah, bapaknya mulai mikir. Terakhir ada kejadian apa? Terakhir ada klakson. Tapi ini anak kan tuli. Kok dia bisa kaget? Nah, bapaknya ngeliat anaknya nangis, kepikiran lagi. Wah, bener nih, kayaknya nangis karena klakson nih. Berarti ini anak gak tuli nih. Dia panggil istrinya. Kali suruh lihat. Istriku, lihat deh, anak kita nih lagi nangis. Oh, istri bilang, kalau nangisin, diemin dong, masa dibiarin? Bukan, bukan. Ini anak kita nangis karena dia kaget denger suara klakson mobil. Artinya istriku, anak kita ini gak tuli. Nah, nangislah lebih kencang. Ayo, tunjukkan pada papa, tunjukkan pada mama, kalau kamu gak tuli. Kalau kamu bisa kaget denger suara. Wah, anaknya nangis makin kenceng lah lihat bapaknya begitu ya, sorak-sorak gitu. Bapaknya seneng banget ngomong ke istrinya, istriku, anak kita gak tuli. Anak kita normal. Anak kita nanti bisa nyanyi bareng sama kita. Istrinya jawab dengan pelan. Emang siapa yang bilang dia tuli? Dari kemarin cuma kamu yang bilang dia tuli. Nah, ini cerita waktu itu diceritain oleh profesor saya. Ini profesor Martin Seligman. Ini cerita klasik banget. Menjelaskan bahwa sebuah kejadian itu bisa dimaknai dengan dua cara yang berbeda. Ini kan satu kejadian ya Bapak Ibu ya. Sepasang suami istri baru pertama kali punya anak. Anaknya tidak berespon terhadap suara. Satu kejadian. Tapi oleh dua orang yang berbeda, si papa dan si mama, dimaknai dengan cara yang berbeda. Menurut si papa nih, si papa muda, anaknya tidak berespon itu artinya tuli. Sedangkan menurut si mama, anaknya tidak merespon, ya wajar-wajar saja. Mau berharap apa sama bayi yang benar-benar baru lahir. Masa iya langsung cepat berespon terhadap suara? Tapi kita bisa lihat sebuah kejadian dimaknai dengan dua orang yang berbeda. Dan kemudian efek emosi yang berbeda. Ya si bapak, karena dia memaknai anaknya tuli, oh galau. Dua hari. Rugi banyak. Rugi banyak. Dua hari galau untuk sesuatu yang gak benar-benar ada. Sedangkan si mama muda ini, si istri, karena dia memaknai bahwa kejadian ini baik-baik aja, ya emosinya juga baik-baik aja. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat sebuah kejadian walaupun dialami oleh dua orang, kalau dua orang itu punya dua cara memaknai yang berbeda, emosinya juga beda. Nah, ini saya masukin sebuah gambar ambigo nih. Ini kan sebenarnya juga seperti perspektif ya, ini ada yang bisa lihatnya gambar wajah, ya mungkin ada bapak ibu yang melihatnya wajah dua orang lagi hadap-hadapan. Mungkin ada yang melihatnya gambar cangkir. Ya cawan, sorry. Gambar cawan. Ya ini sama. Sebuah kejadian itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif yang berbeda. Dan dari berbagai macam perspektif itu muncul pemaknaan. Nah, dari pemaknaan itu muncullah emosi. Emosi senang, sedih, takut, dan lain-lain. Ya ini seperti ketika misalnya ada seorang murid dimarahi sama gurunya. Ya murid itu bisa memaknai dua hal. Bisa artinya guru ini benci sama saya, atau guru ini sayang sama saya. Kan kalau diomelin bisa dua makna. Ya kalau dia berpikir diomelin ini artinya sayang, ya emosi yang muncul adalah emosi yang menyenangkan. Karena dia tahu dia disayangi. Tapi kalau dia memaknainya bahwa ini artinya gurunya benci nih, makanya marah. Ya muncul emosi negatif. Kecewa, mungkin marah, gitu. Nah jadi sebuah kejadian Bapak Ibu bisa dimaknai dengan cara yang berbeda. Dan bila dimaknai dengan cara yang berbeda, emosinya juga berbeda. Nah ini yang bikin stres sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita ngalamin sebuah kejadian, kalau kita salah memaknainya, atau saya katakan bukan salah memaknai ya, ketika kita memaknainya sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, ya emosinya juga tidak menyenangkan. Saya kasih contoh lebih lanjut nih. Nah, ini saya tulis di atasnya Brands Default Mode. Ya mode defaultnya otak. Ya tadi kan saya katakan bahwa cara kita memaknai sebuah kejadian mempengaruhi perasaan kita. Setuju ya Bapak Ibu ya, sampai di sini. Nah, otak kita, sayangnya Bapak Ibu, dirancang bukan untuk bahagia. Ini sebuah fakta yang gak enak untuk diterima, tapi fakta. Otak kita tidak dirancang untuk bahagia, Bapak Ibu. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup. Maksudnya apa? Otak kita, jika menghadapi sebuah kejadian yang abigu, ya kejadian yang gak jelas nih, yang dilihat pertama kali, pasti yang sisi negatifnya. Itu defaultnya. Itu dari pabrikan kayak gitu. Mesti dilatih, baru bisa berubah. Jadi otak kita ini secara alami berfungsi untuk lebih banyak melihat hal negatif daripada hal positif. Kenapa? Karena, ya ini sebenarnya evolusi ya, karena dulu manusia kan di zaman purba, itu kan hidup di alam bebas, alam liar. Nah di alam bebas, di alam liar, Bapak Ibu banyak hewan buas. Ya kalau zaman purba dulu kan banyak hewan buas, ada suara semak-semak aja, leluhur kita, buyut kita, itu udah harus langsung waspada. Ini ada suara di semak-semak apa nih? Jangan-jangan ada hewan buas lagi mantau. Jangan-jangan ada hewan liar lagi mau nerkam. Jadi di zaman dulu kala, buyut kita, leluhur kita, kalau ada sebuah kejadian yang abigu, sebuah kejadian yang gak jelas, akan mikir negatif dulu. Wah ini kok berisik nih semak-semak nih. Jangan-jangan ada hewan buas lagi ngintai nih. Wah ini hujan nih. Jangan-jangan nanti apa gitu, air bah mungkin gitu. Jadi udah terbiasa dengan hal negatif dulu. Tujuannya sebenarnya bagus, supaya bertahan hidup Bapak Ibu. Karena kalau gak ada rasa curiga, gak ada rasa seperti itu, ya cepet mati. Karena di alam bebas. Nah tapi sayangnya otak kita, meskipun berevolusi, gak berubah fungsi yang ini. Jadi walaupun kita sekarang zaman udah modern, ya sekarang walaupun udah enak ya, gak bahaya, gak semengintai seperti dulu, tapi tetap otak kita akan ngeliat hal negatif dulu, daripada hal positif. Yaitu brain's default mode. Mode defaultnya otak. Akan ngeliat, dan akan cenderung memaknai sesuatu negatif dulu, daripada positif. Nah saya juga ada cerita nih Bapak Ibu. Ini waktu saya dengan teman-teman saya, barbecue, sekian tahun yang lalu. Jadi ceritanya kita mau barbecue. Mau barbecue, bakar-bakar gitu. Ceritanya bahannya kurang. Karena bahannya kurang, kita sepakatlah pergi ke supermarket terdekat, beli bahan. Kita beli bahan, pas nyampe balik lagi ke rumah teman saya, tempat barbecue, kita lihat ada noda merah, merah gelap ya. Noda merah gelap di lantai kental. Ada, bukan noda malah, cairan kental berwarna merah gelap. Nah ini kalau Bapak Ibu yang mengalami kira-kira apa nih? Habis pergi, pulang ke rumah, lalu ngeliat di lantai ada cairan merah gelap yang kental. Nah waktu itu saya sama teman-teman saya udah mikirnya aneh-aneh. Wah ini apa nih? Janjan darah nih. Ya merah, gelap, kental, netes di lantai. Ini darah nih. Tapi darah siapa? Ini jangan-jangan ada, ya waktu itu masih ABG lah ya. Ini jangan-jangan ada maling pembunuhan, pembantaian gitu. Udah mikirnya aneh-aneh kemana-mana. Tapi ada teman saya satu nekat. Wah dia colek, itu cairannya. Dia colek, dia deketin ke hidung dia, dia undus-undus. Ternyata cairan kecap tumpah Bapak Ibu. Kecap ternyata, kecap manis, kalau tumpah itu bukan merah sebenarnya sih. Apa ya? Ya hitam ke merah-merahan. Darah kan juga gitu, kalau banyak kan, merah hitam-hitam gitu. Nah teman saya pas colek, kecap manis. Tapi waktu itu kami udah mikirnya, udara itu jangan-jangan tuh. Soalnya apalagi merah, hitam, merah gelap maksudnya, kental, di lantai. Ini ada orang habis ketusuk netes. Tapi ternyata kecap. Nah ini salah satu contoh. Kita akan ngeliat negatifnya dulu, daripada positif. Dan ini dibilang wajar gak? Ya wajar. Memang otak kita pabrikannya gitu. Otak kita didesain lebih untuk bertahan hidup. Bukan untuk bahagia. Makanya, kita juga lebih mudah untuk negative thinking daripada positive thinking. Ya contohnya, kita lebih mudah berpikir, baju ini membuatku terlihat buruk rupa. Daripada kita berpikir, wih baju ini keren ya. Kita lebih mudah ngeliat sesuatu yang negatif daripada sesuatu yang positif. Jadi walaupun bajunya bagus, ada sedikit yang kurang, yang kita bilang jeleknya dulu. Wah gara-gara baju ini nih kurang nih. Ternyata pasti ada orang nyadar nih. Ya perut gue tampak gede nih. Gimana lah gitu ya. Padahal yang lainnya mungkin bagus. Atau ketika lagi di kelas mungkin, pertanyaanku tadi pasti terdengar bodoh. Ini Bapak Ibu, teman-teman pernah gak ngalamin ini? Ikut kelas, ikut seminar, ikut pelatihan, pengen nanya takut. Takut nanti kalau nanya, pertanyaannya terdengar bodoh, diketawain orang. Ya padahal belum tentu. Tapi otak kita udah mikir negatifnya duluan. Aduh nanya gak nih? Nanya gak nih? Kalau nanya nanti pertanyaannya jelek, gimana? Malu-maluin. Dan sama, otak kita akan lebih pertama kali mengantisipasi kejadian negatif dulu daripada positif. Atau ketika kita melakukan sesuatu, tiba-tiba kita nyesel. Kita langsung marah-marah sama diri sendiri. Kenapa tadi ngelakuin itu ya? Dasar bodoh. Ya padahal belum tentu. Kejadian itu buruk. Tapi kita akan spot duluan yang negatifnya. Ke orang lain. Kita ngeliat orang lain juga lebih mudah ngeliat yang jeleknya dulu, Bapak Ibu. Kalau ada teman kita, atau kenalan kita, atau orang baru, senyum-senyum ke kita, tanpa kita tahu alasannya, pasti kita mikir jelek dulu. Ini kenapa orang senyum-senyum? Apa jangan-jangan muka gue ada noda? Ya biasanya gitu kan. Ada orang senyum-senyum terus, kita mikir. Ini baju-baju saya salah gak nih? Atau muka saya ada yang mungkin kecoretnya nih? Atau ini orang, jangan-jangan psycho nih. Freak nih senyum-senyum. Kita gak kepikiran positifnya dulu. Padahal bisa aja akan mikir yang lain. Kenapa nih dia senyum-senyum nih? Mungkin dia lagi happy. Kenapa nih dia senyum-senyum nih? Apa jajan-jangan dia seneng ngeliat saya nih? Enggak. Kita ngeliat negatifnya dulu. Kita mikir negatif dulu. Ini orang psycho nih. Freak nih. Baju saya salah nih. Atau muka saya ada yang salah nih. Nah itu otak kita didesain untuk ngeliat hal yang negatif duluan, Bapak Ibu. Kembali ke yang tadi. Ketika kita memaknai sesuatu secara negatif, emosi yang muncul juga negatif. Celakanya, otak kita memang didesain untuk ngeliat hal negatif duluan. Makanya, orang lebih rentan, depresi, cemas, galau, frustrasi daripada bahagia. Lebih susah untuk menjadi bahagia daripada menjadi menderita. Karena seperti itu. Otak kita dirancang untuk seperti itu. Tapi apakah otak kita jahat? Enggak ya. Lagi-lagi otak kita begini tujuannya untuk bertahan hidup. Kalau kita enggak punya rasa curiga, Bapak Ibu, kita enggak bisa bertahan hidup. Kita butuh curiga juga sih. Tengah malam, lagi tidur, tiba-tiba ada yang buka pintu. Buka pintu ruang tamu. Patut curiga nih. Siapa nih? Tengah malam masuk nih. Tengah malam, tiba-tiba dengar ada suara dari, misalnya dari depan rumah. Rasa grusuk. Kita patut curiga. Tapi kan enggak harus selalu curiga. Gitu ya, kurang lebih ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Sekali lagi, otak kita cenderung lebih mudah memaknai kejadian dengan cara yang negatif. Karena otak kita mengantisipasi. Otak kita dirancang untuk mengantisipasi. Bukan untuk bahagia. Basicnya gitu. Tapi bukannya enggak bisa. Nanti akan saya share juga gimana caranya. Tapi sebelum kita ngomongin yang bagus ya, kita ngomongin yang jelek. Kita mengenali dulu yang jeleknya. Bapak Ibu, teman-teman, ada istilah namanya distorsiko. Nah, ini bahasa teknis lah. Distorsiko kognitif itu intinya cara berpikir kita yang keliru. Sehingga kita tidak bahagia. Sehingga kita stres. Sehingga kita cemas. Ini penyebab stres dan cemas sebenarnya. Seperti cerita yang tadi pertama ya. Sang Bapak, anaknya tidak bisa merespon ketika mendengar suara. Bapaknya menganggap anaknya tuli. Jadinya stres. Padahal anaknya tidak kenapa-kenapa. Yaitu dalam psikologi, Bapaknya mengalami distorsi kognitif. Cara berpikir yang keliru. Nah, cara berpikir yang keliru inilah Bapak, Ibu, teman-teman, harus kita sadari, kita kenali, kita antisipasi. Ada banyak jenis pemikiran yang keliru. Tapi saya ceritain lima aja ya. Yang saya share lima aja. Kenapa lima? Kalau dua puluh, enggak terburu. Ada banyak banget. Dan ini bukan sekadar teori, Bapak, Ibu. Jadi, saya pernah praktik ya. Waktu-waktu dulu lagi ngambil gelar psikolog. Saya magang di rumah sakit jiwa. Saya magang di panti sosial. Saya magang di lapas. Ini kasus-kasusnya yang saya temui ya karena ini, Bapak, Ibu. Karena pemikiran yang keliru. pemikiran yang keliru. Yang akhirnya memicu, memunculkan berbagai permasalahan psikologis. Yang pertama adalah, Bapak, Ibu, berpikir hitam putih. Berpikir hitam putih ini maksudnya adalah cuma dua pilihan. Kalau enggak hitam, ya putih. Kalau enggak putih, ya hitam. Contoh yang pertama, ini waktu saya kuliah dulu, Bapak, Ibu. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman pernah punya teman kayak gini waktu kuliah. Yang nilainya meskipun udah bagus, tapi kalau bukan nilai yang tertinggi, dia tetap ngerasa diri dia gagal. Mungkin semuanya pernah mengalami punya teman kayak gitu. Walaupun nilainya udah bagus nih, 85, 80, 90. Tapi kalau bukan dia yang tertinggi di kelas, dia tetap berpikir dia gagal. Nah itu hitam putih. Dia hanya memberikan dirinya dua pilihan. Nilai terbaik atau gagal. ya jadi itu yang pertama. Jadinya enggak bahagia, padahal nilainya bagus. Ya padahal mungkin banyak orang pengen punya nilai seperti dia. Ya tapi gara-gara dia memberikan dua pilihan doang, ya nilai bagus atau gagal gitu. Nilai terbaik atau gagal, ya dia pilih. Ya jadi sedih gitu. Nah yang kedua, maksudnya contoh yang kedua dari pemikiran yang pertama, jika ia tidak mengucapkan ucap selamat kepada saya, dia pasti iri dengan pencapaian saya. Wah ini juga berpikir hitam putih. Kalau orang ini enggak ngomong selamat, ya gue udah mencapai sesuatu ini. Kalau dia enggak mengucapkan selamat, jangan-jangan dia iri. Hitam putih. Pilihannya cuma dua. Dia melakukan atau enggak. Saya berhasil atau tidak. Padahal Bapak Ibu, dalam hidup, pilihan kita enggak dua. Seperti contoh yang nilai ya. Pilihannya kan enggak cuma dua. Nilai tertinggi atau gagal. Ya kan banyak pilihan. Nilai tertinggi, salah satu nilai tertinggi, nilai bagus, nilai bagus juga banyak kan. 85, 80, 75, 70, 65 juga bagus menurut orang yang biasanya jelek. Ya 60. Enggak lantas serta-merta, kalau enggak nilai tertinggi, langsung gagal. Tapi otak kita suka kayak begitu, Bapak Ibu. Kalau enggak berhasil melakukan ini, aku sudah gagal menjadi seorang pasangan misalnya. Kalau enggak berhasil melakukan ini, aku gagal sebagai seorang suami. Aku gagal sebagai seorang istri. Nah itu terjadi, Bapak Ibu. Pernah saya temui kasus nyata. Mengalami gangguan psikologis yang cukup berat. Kalau dia enggak berhasil mendapatkan pekerjaan, artinya dia gagal sebagai anak. Karena dia enggak berhasil dapat kerjaan, dia merasa gagal sebagai anak, dia berhenti nyari kerja. Ya jadinya enggak dapat kerjaan. Jadi muter ya lingkaran setan ya. Karena dia enggak dapat kerjaan, dia berpikir dia gagal. Dia gagal sebagai anak karena enggak bisa dapat kerjaan. Karena itu dia enggak mau nyari kerjaan. Dan karena dia enggak mau nyari kerjaan, dia enggak dapat kerjaan. Ya dia jadi berpikir dia gagal sebagai anak. Ya dia gagal sebagai anak, dia enggak mau nyari kerjaan. Ya dia enggak dapat kerjaan. Kelar-kelar. Ya padahal sosial kan simple ya. Tapi dia membuat hidupnya hanya ada dua pilihan. Punya pekerjaan atau gagal. Nah ini tentu pikirannya keliru. Yang kedua, generalisasi berlebih. Ini generalisasi berlebih ini banyak terjadi, Bapak Ibu. Selama pengalaman saya praktikum, saya beberapa kali bertemu. Saya ini tidak berharga. Semua orang selalu meninggalkan saya. Jadi pernah suatu sore, saya dengan klien saya, ya klien saya ini gangguannya depresi. Gangguannya depresi, jadi ngobrol lah. Jadi saya sering ngeluangin waktu, ngobrol-ngobrol dengan klien saya. Klien saya ini ngomong suatu hari ke saya. Pak, saya enggak tahu deh. Menurut saya semua orang di sekitar saya tidak suka dengan saya. Semua orang di sini enggak suka sama saya. Terus saya tanya, maksud kamu gimana? Semua orang enggak suka sama kamu. Ya lihat aja. Orang tua saya naruh saya di sini. Petugas juga begini saya. Ya orang-orang di tempat ini juga semuanya menjauhi saya. Saya sendirian di sini. Ya semua orang benci sama saya. Pak, saya tanya. Semua orang benci sama kamu nih. Ya semua orang benci sama saya. Bener nih semua orang benci sama kamu. Ya semuanya benci sama saya. Enggak ada nih yang senang sama kamu. Iya enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada satupun nih. Saya sudah mulai lebih tajam nih. Bener nih semua nih. Semua itu artinya 100 persen nih. Enggak ada satupun nih. Iya bener semuanya. Enggak ada satupun. Dia mulai mikir. Kalau kamu bilang semua orang benci sama kamu, semua orang gak senang sama kamu, terus saya ngapain setiap hari datang nih ngajak kamu ngobrol? Saya nanya gitu. Oh dia mulai diem. Dia juga ya katanya. Terus ngapain nih petugas nih? Mas ini, bang ini, pagi, siang, sore nganterin makan ke tempat kamu. Nganterin. Minum, dianterin. Dianterin. Lah tadi kamu bilang gak ada satupun yang senang sama kamu. Ini buktinya ada yang masih peduli sama kamu. Lebih dari satu. Nah dia disana mulai mikir Bapak Ibu. Bahwa dia selama ini generalisasi berlebih. Dia berpikir semua orang gak suka sama dia. Padahal kenyataannya ada yang masih senang sama dia. Ya petugas, ya saya. Lalu juga saudara-saudaranya kadang masih datang berkunjung. Cuma otaknya sudah membuat dia berpikir semua orang benci sama dia. Makanya dia ditaruh disini. Nah kurang lebih seperti itu. Ya atau ada lagi contoh lain. Saya gak perlu mencoba. Karena apa yang saya coba tidak pernah berhasil. Apa yang saya coba selalu gagal. Ini juga saya pernah ketemu. Bener nih semuanya dicoba selalu gagal nih saya tanya gitu. Iya selalu gagal. Bener nih selalu gagal. Sekalipun gak pernah berhasil. Oh dia mulai mikir. Kamu lulus SMA? Lulus. Saya cek biodatanya kan. Nah kamu sarjana. Berarti kamu lulus SMA dong? Lulus. Kamu lulus SMP dong? Lulus. Skripsi lulus dong? Lulus. Tadi katanya gak pernah berhasil. Itu buktinya lulus SMP. Lulus SMA. Lulus sarjana. Gak semua orang bisa lulus sarjana loh. Kalau tadi kamu bilang kamu tidak pernah berhasil sekalipun dalam hidup kamu. Terus ini apa? Dia disitu mulai mikir lagi. Bapak Ibu. Nah tapi otak kita memang suka mengecoh seperti itu Bapak Ibu. Otak kita ini suka membuat kita berpikir generalisasi berlebih. Hanya karena ada sebuah kejadian. Kita berpikir nasib kita gagal terus. Hanya karena satu atau dua kali gagal. Otak kita langsung berpikir. Aku ditakdirkan tuh gagal terus. Hanya karena ada. Ini bercandaan saya dengan teman-teman saya ya. Satu atau dua laki-laki yang mengecewakan. Semua coba sama aja. Buaya. Itu generalisasi berlebih Bapak Ibu. Satu dua kejadian buruk. Dianggap semuanya buruk. Ini juga seringkali kita alami secara gak sadar. Contoh yang ketiga ya Bapak Ibu. Distorsi kognitif. Berpikir bencana. Ini bahasa Inggrisnya catastrophizing. Ya catastrophe. Bencana. Berpikir bencana. Jadi berpikir bencana itu. Ada kejadian buruk. Memang buruk. Tapi dia berpikir skenario terburuknya. Nah jadi misalnya dia gagal mencapai target. Yang dia pikirkan langsung skenario terburuk. Wah bakal dipecat nih. Bakal dimaki-maki nih. Ya padahal kenyataannya apakah begitu. Gara-gara gagal sekali langsung dimaki-maki. Atau gara-gara salah ngomong sekali. Langsung merasa diri bodoh sekali. Wah aku tadi salah ngomong nih. Pasti semua orang sekarang lagi ngomongin aku di belakang nih. Pasti semua orang lagi ketahuin aku di belakang nih. Aku pasti dinilai bodoh banget nih. Langsung berpikir kemungkinan terburuknya. Nah ini otak kita juga suka begitu Bapak Ibu. Otak kita suka mengecoh kita untuk berpikir atau untuk memikirkan kejadian terburuk. Ya memang ada kejadian buruk terjadi. Tapi otak kita memberikan kita skenario terburuknya. Gara-gara gagal dalam pekerjaan misalnya ya. Otak kita bikin skenario baru. Gagal kerja nih. Misalnya bisnis. Anggap aja bisnis gagal. Let's say seperti itu. Bisnis gagal. Nah otak kita mulai ngomong. Wah Garfin. Contoh aja ya ini contoh. Kamu gagal bisnis. Orang tua kamu pasti kecewa deh sama kamu. Orang tua kamu kan maunya kamu sukses. Kamu adalah harapan orang tua. Tapi bisnis kamu gagal. Kamu sudah membuyarkan harapan orang tua kamu. Pasti orang tua kamu kecewa sama kamu. Lalu kita menerima itu. Wah orang tua sudah kecewa sama aku nih. Aku gagal sebagai anak. Gagal bisnis jadi gagal sebagai anak. Lalu otak kita berbisik lagi tanda kutip ya. Garfin. Kamu kan gagal bisnis nih. Adik-adik kamu juga pasti kecewa. Adik-adik kamu juga menaruh harapan besar kepada kamu sebagai kakak. Sebagai contoh bagi mereka. Tapi kamu sekarang gak bisa jadi contoh. Pasti mereka kecewa juga sama kamu. Lalu kita menerima itu. Wih bener juga ya. Aku sudah gagal menjadi seorang kakak. Dari gagal bisnis jadi gagal sebagai anak. Gagal sebagai kakak. Otak kita bisikin lagi. Garfin. Gagal bisnis kan. Teman-teman kamu pasti lagi ngomongin kamu di belakang. Kamu dibilang. Pasti kamu lagi dibilang bodoh. Ya noob. Noob. Gak jago gitu. Bodoh. Masa bisnis aja gagal. Mungkin mereka di depan kamu senyum-senyum. Tapi di belakang mereka gak mau lagi main sama kamu. Lalu kita menerima itu. Lalu kita langsung berpikir. Wah berarti ini teman-teman sebenarnya udah mau menjauh nih dari aku nih. Sebelum mereka menjauh duluan. Aku pergi dulu deh. Jadinya teman. Nelfon gak diangkat. Chat gak dibalas. Berpikirnya aku udah gak pantas lagi buat kalian. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Tapi lagi-lagi karena gagal dalam bisnis. Kita bikin diri kita gagal sebagai anak, sebagai kakak, sebagai teman. Lalu otak kita berbisik lagi. Garvin, kamu gagal bisnis. Pasangan kamu udah gak mau sama kamu. Pasangan kamu maunya laki-laki yang sukses dan bertanggung jawab. Dan kamu tidak memenuhi syarat itu. Dia pasti akan mencari laki-laki lain. Lalu kita percaya sama pemikiran itu. Dari gagal bisnis, kita tambahin sendiri sebagai gagal sebagai anak. Kita tambahin lagi, gagal sebagai kakak. Kita tambahin lagi, gagal sebagai teman. Kita tambahin lagi, gagal sebagai pasangan. Gimana gak frustrasi itu otak. Tapi otak kita suka mengecok. Kita kayak gitu Bapak Ibu. Kita kalau mengalami sebuah masalah, otak kita kan suka nambah-nambahin sendiri kan. Bisikan-bisikan baru yang membuat kita berpikir seburuk-buruknya. Padahal apakah demikian? Belum tentu. Orang tua mungkin kecewa. Tapi kecewanya beda. Bukan kecewa sudah tidak menganggap kita anak lagi. Ya mungkin kecewa kayak, ya anakku belum sukses. Tapi gak apa-apa, aku doain terus. Orang tua pasti berpikirnya gitu. Ya adik mungkin juga kecewa. Adik pasti pengen kakaknya sukses. Tapi gak berarti langsung dicoret sebagai kakak. Ya enggak, pasti adik paling berpikirnya, oh kakakku lagi kurang jalan bisnisnya. Ya aku doain aja, semoga kokoku gitu sukses. Ya teman-teman kita juga belum tentu mau jauhin kita. Siapa tahu teman kita justru mau bantuin. Ya dipanggil, bro. Kenapa denger-dengar usaha lu lagi masalah nih? Mau gue bantu gak? Ada yang bisa gue bantu gak? Ya siapa tahu sebenarnya gitu. Dan siapa tahu sebenarnya pasangin kita juga gak mau pergi. Ya tapi otak kita udah bikin skenario itu duluan. Yang gak pernah terjadi, dianggap sudah terjadi. Jadilah kita frustrasi. Jadilah stres. Jadilah cemas. Jadilah ketemu sama saya di ruang praktek. Ya karena terkecoh otak sendiri. Itu yang ketiga. Ketiga itu yang paling sering sih. Kalau pengalaman saya pribadi, paling sering itu yang tadi kedua, generalisasi berlebih. Kita pakai kata selalu. Pasti. Tidak pernah. Padahal dalam hidup gak ada yang selalu. Yang gak ada selalu pagi. Pasti gantian sama malam. Gak ada selalu malam gantian sama pagi. Gak ada selalu hujan. Gantian sama cerah. Gak ada selalu cerah gantian sama hujan. Hujan setiap hari aja, pasti ada cerahnya. Malam setiap hari aja, pasti ada paginya. Ya tapi otak kita selalu pakai kata selalu tidak pernah. Pasti. Atau berpikir bencana. Kita nomba-nombain terus, jadi bener-bener musibah besar. Yang keempat adalah membaca pikiran. Tanda kutip ya. Membaca pikiran tanda kutip. Saya ketemu, misalnya nih saudara Alex ya, MC. Ketemu sama Alex di mall. Mau nyapa nih, mau nyapa ceritanya ya. Bro, Alexnya gak nyapa. Alexnya gak nengok malah. Ya melengos aja pergi. Lalu kita langsung berpikir. Wah Alex kok begitu sih sebagai teman. Jangan-jangan dia udah ngelupain gue nih. Jangan-jangan udah sombong dia. Mentang-mentang udah jadi pengusaha sukses. Aduh. Ya kita langsung berpikirnya, membaca, kita seolah-olah bisa baca pikirannya Alex. Mungkin Alex udah gak mau berteman sama saya. Dulu Alex mau main sama saya, karena kita sama-sama masih mahasiswa. Sekarang Alex udah jadi pengusaha sukses, udah gak mau kenal saya. Beda mungkin mainannya. Kemudian bawanya mobil mewah, saya bawanya sepeda motor. Dia makannya di hotel mewah, saya makannya di Wartek. Kita langsung berpikir gitu. Lalu kita merasa rendah diri. Nah itu membaca pikiran, tanda kutip. Ya atau ketika kita ketemu seseorang, kita nanya pendapat teman kita, teman kita cuma jawab singkat. Udah, bagus. Lalu kita berusaha membaca pikiran. Oh dia cuma jawab itu. Pasti menurut dia sebenarnya jelek. Itu berapa kali juga Bapak Ibu kita ngalamin. Kita berusaha membaca pikiran orang, padahal keliru. Dan gara-gara itu, kita jadi merasa buruk dengan diri sendiri, termasuk buruk terhadap orang lain. Ya gara-gara saya ketemu Alex di mal, saya manggil Alex, Alexnya nyapa balik, saya langsung mikirnya negatif. Karena saya mikir negatif, ya saya jadi sedih. Saya jadi rendah diri. Padahal mungkin Alex, gak nyadar saya panggil. Di mal kadang kan gak nyadar. Alex, mungkin dia pikir orang lain yang dipanggil. Atau mungkin Alex dengar, tapi lagi buru-buru. Jadi gak sempat berhenti, langsung jalan aja. Atau Alex dengar, tapi lagi sakit gigi. Gak nyapa balik. Tapi intinya, kita gak bisa berusaha membaca pikiran orang seperti itu. Kita keliru. Tapi otak kita lagi-lagi, nah ini otak kita nih Bapak Ibu, otak kita itu gak suka ada informasi gak lengkap. Bila ada informasi tidak lengkap, otak kita akan melengkapinya sendiri. Saya ulangi ya. Otak kita itu gak bisa kalau ada informasi gak lengkap. Kalau ada informasi yang gak lengkap, otak kita akan mengisinya sendiri. Contoh, kita lihat ada teman kita suka pulang malam. Tetangga kita suka pulang malam. SGA, cewek, kok suka pulang malam sih? Ngapain ya? Gak dapet jawabannya. Kita tambahin sendiri jawabannya. Pasti ini cewek gak bener deh. Suka pulang malam. Besok kita lihat dia dianterin cowok pulang. Lusa kita lihat dia dianterin pulang sama cowok yang berbeda. Kita gak tahu jawabannya. Kita bikin jawaban sendiri. Wah tuh kan gak bener kan. Pulang sama cowok berbeda-beda. Padahal ternyata dia kerjanya kantor lembur. Atau ternyata dianterin dia pulang kakaknya. Yang satu lagi, abang gojek. Tapi otak kita lagi-lagi membaca pikiran. Berusaha membaca pikiran orang. Ya informasi yang gak lengkap kita lengkap-lengkapin sendiri. Jadilah seperti itu. Yang kelima, personalisasi. Oh ini kalau kata ABG jaman sekarang baper Bapak Ibu. Kita juga punya kebiasaan buruk. Suka berpikir kalau kita lah pusat dari alam semesta. Egosentris ya. Kita suka berpikir kita ini pusat dari alam semesta. Sadar gak sadar? Kita suka berpikir apa-apa terjadi karena kita. Karena bos kita hari ini mukanya asem, kita berpikir ya, wah gue melakukan kesalahan apa nih sama bos nih. Mungkin bos lagi mau memecat kita hari ini nih. Padahal bos hari itu mungkin lagi bad mood aja. Mungkin di rumah sama istrinya lagi gak akur ya. Atau mungkin lagi ada apa. Tapi kita langsung mengaikkan sama diri kita. Atau ketemu temen. Temen kita berucap ketus ke kita hari itu. Lalu kita langsung berpikir, emang aku ini orang yang gak berharga ya? Bisa aja digituin sama temen sendiri, diomongin gak seenak itu. Kalau kita mengait-ngaitkan sama diri sendiri. Padahal temen kita ngomong ketus, emang dia lagi bad mood aja. Bukan karena kitanya. Tapi otak kita lagi-lagi suka ego. Berpikir kita lah pusat dari segalanya. Jadi sebuah kejadian dikait-kaitkan sama diri kita. Padahal gak selalu. Bisa aja Alex, mukanya asem hari itu. Sorry ya Alex jadi contoh terus. MC-nya hari ini gak apa-apa nih. Bisa aja Alex, mukanya asem terus hari itu. Bukan karena lagi benci sama saya. Atau bukan karena saya lagi ada kesalahan. Emang dia hari itu lagi bad mood aja. Ya dengan masalahnya sendiri, setiap orang kan punya masalah. Atau, contoh lainnya, target ini gagal tercapai. Gagal nih di tempat kerja ya. Ini target gagal nih. Ini pasti karena aku nih yang ditugasit nih. Aku memang gak jago. Coba orang lain. Mungkin lebih berhasil. Nah ini juga hati-hati Bapak Ibu. Ya berpikir seperti itu, sebuah pemikiran rendah diri, itu bukan rendah hati ya, rendah diri ya. Itu gak bagus buat kesehatan mental kita. Nah ini sebenarnya sering saya alami di tempat kerja. Kadang saya juga suka berpikir gitu. Kalau orang lain yang melakukan, mungkin akan lebih bagus ya. Ini mungkin buruk karena diriku sendiri. Padahal mungkin belum tentu. Padahal mungkin memang tugasnya yang berat. Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik, tapi karena tugasnya yang berat, memang ya gak bisa kita selesaikan dengan sempurna. Orang lain pun belum bisa menyelesaikan dengan sempurna. Tapi lagi-lagi otak kita suka mempersonalisasikan. Apa-apa dikaitkan sama diri sendiri. Bahkan dalam tingkat yang ekstrim, Bapak Ibu mau pergi aja, terus tiba-tiba hujan, ya disalin diri sendiri. Ya gara-gara mau pergi deh jadi hujan. Dalam tingkat yang ekstrim. Saya gak bercanda ngomongin ini, karena terjadi di tempat praktikum saya. Pasien, klien saya bisa sampai berpikir seperti itu. Hari ini hujan, pasti benar deh. Aku itu ditekdirkan untuk sial. Ya ampun. Tapi memang itu terjadi Bapak Ibu. Ya jadi banyak sekali Bapak Ibu distorsi kognitif yang membuat kita muda berpikir negatif. Yang membuat kita jadi gak bahagia. Yang membuat kita jadi stres. Yang membuat kita jadi cemas. Berpikir hitam putih, generalisasi berlebih, berpikir bencana, membaca pikiran, personalisasi. Ini baru lima Bapak Ibu. Diteori aslinya belasan, bahkan mungkin dua puluhan. Nah kalau lima ini aja, udah terjadi sama kita, wah ini gak kebayang gitu gimana kacaunya ya. Tapi ini terjadi. Mungkin kita gak mengalami lima-limanya, mungkin satu atau dua. Ya tapi secara kita gak sadari, otak kita suka begitu. Ini yang membuat kita stres Bapak Ibu. Kejadian-kejadian tertentu, kita anggap sebagai musibah yang besar. Ya kita tambah-tambahin sendiri. Kejadian-kejadian tertentu, kita maknai sebagai hitam putih. Kalau gak berhasil, aku pasti gagal. Kalau gak berhasil, aku pasti buruk. Atau kita generalisasi berlebih. Sebuah kejadian buruk, yang sebenarnya gak besar, ya kita buat itu merusak segalanya. Atau kita personalisasi, mengait-ngaitkan apa-apa dengan diri sendiri. Atau kita berusaha membaca pikiran orang, yang merugikan diri kita. Nah gimana gak stres gitu. Nah Bapak Ibu, setelah tahu nih seperti ini nih, terus apa? Pertanyaannya kan gitu ya. Udah tahu nih, otak kita cenderung menanggapi sesuatu dengan negatif daripada positif. Dan karena otak kita cenderung menanggapi sesuatu dengan negatif, kita jadi lebih mudah mengalami emosi positif, eh sorry, emosi negatif. Seperti stres, cemas, takut, dan lain-lain. Nah terus gimana dong? Nah ada dua yang ingin saya share disini. Sebenarnya sih ada banyak strategi, tapi keterbatasan waktu dua aja. Yang pertama, yang paling umum dulu lah, mindfulness lah. Ini paling umum. Jadi Bapak Ibu, mindfulness ini, kalau di Buddhis, sudah diajarkan 2.500 tahun yang lalu. Bahkan 4.500 tahun yang lalu mungkin ya. Eh 2.500 tahun yang lalu, bener, 2.500 tahun yang lalu. Ya udah diajarkan dari zaman dulu kalah. Tapi, menariknya apa ya, di ilmu pengetahuan baru populernya sekarang. Jadi, di dunia psikologi, trendnya psikologi itu sekarang mindfulness. Ya bule yang populerin, John Kabat Zinn. John Kabat Zinn itu psikiater, ahli psikologi juga. Dia menemukan teknik, menemukan teknik namanya mindfulness. Yang sekarang jadi populer banget. Jadi, mindfulness itu dilakukan oleh semua orang. Meditasi. Menarik ya Bapak Ibu, John Kabat Zinn ini terinspirasi teknik mindfulness dari meditasi Buddhis. Jadi, di bukunya John Kabat Zinn sendiri, saya baca dengan mata kepala saya sendiri ya. Jadi, ini bukan katanya. Ini saya baca sendiri. John Kabat Zinn tulis di papernya, di makalanya. Teknik ini terinspirasi dari Zen Buddhism. Ya, John Kabat Zinn sendiri yang ngomong. Sorry, yang tulis. teknik ini terinspirasi dari Zen Buddhism. Itu diadopsi oleh ahli-ahli psikologi, ada risetnya, populer. Ya, bule yang populer kan. Padahal, kita udah tau, dari masih kecil kali, saya dari masih, dari kenal bihara, saya udah tau. Dari 2500-an yang lalu udah ada. Tapi baru populer setelah bule. Ya, itu efek of bule. Setelah bule populerin, baru terkenal. Ya, mindfulness Bapak Ibu. Mindfulness, ya saya gak mau ngomongin meditasi. Karena, di wihara ini banyak yang lebih kompeten. Yang ingin saya share, mungkin meditasi ala psikologi. Ya, sebenarnya mirip-mirip. Karena kan terinspirasinya dari Zen Buddhism ya. Mindfulness itu berkesadaran penuh Bapak Ibu. Berkesadaran penuh disini artinya, kita sadar. Sadar dalam arti, tidak merespon. tidak reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita sadari. Lagi duduk, duduk ini kursinya empuk. Yaudah. Gak usah reaktif. Aduh, kursinya empuk. Enak ya. Mungkin posisinya ganti, lebih enak lagi. Gak usah. Sadari, selesai. Atau sadari nafas masuk. Sadari, udah. Duduk, sadari nafas masuk, selesai. Gak reaktif. Nah, ini mindfulness. Jadi kita membiarkan terjadi, ya terjadi saja. Tanpa reaktif. Kita sadari, kita tahu itu menyenangkan, itu tidak menyenangkan, kita tahu itu muncul, itu tidak muncul, tapi kita gak reaktif. Nah, ini Bapak Ibu, saya pribadi bukan praktisi meditasi yang jago. Saya pribadi bukan praktisi meditasi yang ahli. Tapi, saya pribadi merasakan, ini membantu Bapak Ibu. Ya, ini, kalau saya lagi stres, wah itu membantu banget. Ini beneran. Ya, ketika, bukan ketika, malah saya meluangkan waktu, ya gak banyak, 15 menit sampai 30 menit saja, tiap hari, cari tempat sepi, di kamar biasanya, karena kamar paling sepi, gak mungkin ada orang sembarang masuk. Duduk, duduknya yang nyaman, ya jangan tidur. Sebenarnya gak kenapa-kenapa sih, kalau tidur, saya takut ketiduran doang. Duduk, ya lalu, pajamin mata, sadari aja nafas masuk keluar. Sadari nafas masuk keluar, ya nafas masuk ya masuk, nafas keluar ya keluar. Lalu, mungkin kadang denger suara, mobil lewat lah dari jalanan, suara di dapur lah ada yang masak. Tapi kita sadari aja, gak bereaksi. Jadi, suara ada, kuali ya, lagi masak, tang tang tang. Oh, yaudah. Gak berpikir, ih siapa nih yang lagi masak nih? Masak apa ya? Enak gak ya? Enggak. Sadari aja udah. Oh, ada suara tang tang tang. Ada suara motor lewat, berisik. Yaudah, sadari aja. Enggak reaktif, enggak kayak, ih anak jaman sekarang, bawa motor berisik, enggak. Misadari aja udah suara lewat. Kita belajar untuk mengalami kehidupan sebagaimana adanya, tanpa reaktif. Nah ini, wah beneran sih Bapak Ibu. Mungkin lebih enak kalau dipraktekin ya. Bagi saya, ini sangat ampuh untuk ngurangin stres. Kenapa? Karena kadang-kadang, dalam hidup ini, solusinya cukup dengan tidak ngapa-ngapain. Banyak dalam hidup ini, masalah, solusinya adalah tidak ngapa-ngapain. Kita ngalamin masalah, karena kita membiarkan diri kita bereaktif terhadap hal tersebut. Misalnya ada kejadian, macet misalnya. Macet. Kita macet, mau reaktif sebagaimanapun juga, macet gak bubar-bubar. Mau kita marah-marah, macet ya macet. Mau kita teriak-teriak, macet ya macet. Mau kita nangis, macet ya macet. Mau kita pura-pura gila, macet ya macet. Kalau kita reaktif, kitanya yang stres. Sehingga solusinya apa? Apa yang terjadi, terjadi. Ini juga belakangan Bapak Ibu, ini saya belajar dari filsafat Tao. Filsafat Tao, Uwe, benar gak ya nadanya, tapi gitu ya kurang lebih, Uwe, itu bisa dibaca di bukunya Tao Te Ching. Terjemahan Inggrisnya adalah The Art of Doing Nothing, Atau The Art of Ewordless Action. Ya, seni gak ngapa-ngapain. Ya ini, seni gak ngapa-ngapain ini maksudnya ya kita dalam hidup kadang jangan-jangan memang gak harus ngapa-ngapain. Kalau memang kita gak harus ngapa-ngapain, ya gak usah ngapa-ngapain. Jangan harus diapa-apain. Ya suka begitu Bapak Ibu. Misalnya ada teman kita melakukan sesuatu yang gak sesuai harapan kita. Yaitu dia, kita gak bisa memaksakan orang lain untuk menjadi sesuai maunya kita. Ya kita harus gimana? Ya gak harus gimana-gimana. Ya karena itu hak asasi setiap orang. Kita mau harus gimana? Ya kecuali di tempat kerja. Ya ada target. Atasan, bawahan, ada target. Karena ada kontrak yang namanya ikatan kerja. Tapi kalau di luar dari itu ya mau gimana? Kita gak bisa memaksain orang. Kadang-kadang emang dalam hidup ini ya gak harus ngapa-ngapain. Ya kadang-kadang ya. Memang ada hal yang kita gak perlu reaksi. Nah ini mindfulness juga Bapak Ibu. Ini saya perlu belajar untuk ini. Saya pribadi. Dan ketika saya belajar ini Bapak Ibu saya merasakan tingkat stres saya menurun. Karena saya orang yang sangat reaktif. Termasuk di tempat kerja. Sedikit masalah saya panik. Sedikit masalah saya stres. Sedikit masalah saya cemas. Awalnya saya berpikir ini bagus Bapak Ibu. Dengan saya menjadi reaktif saya bisa meminimalisasi kesalahan. Saya dulu mikirnya gitu. Dengan reaktif salah dikit gerak cepat. Salah dikit harus langsung benerin. Salah dikit harus gini. Salah dikit harus gitu. Saya berpikir performa saya bisa meningkat. Boro-boro meningkat. Menurun. Karena stres. Saya baru berpikir. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua. Mungkin yang kedua ini yang saya pengen lebih highlight. Belajar memaknai ulang kejadian. Nah inilah mind management strategi yang sesungguhnya. Belajar mengelola pikiran. Dalam bahasa Inggrisnya cognitive reframing. Ya ini teknik terapi Bapak Ibu sebenarnya. Tapi saya bikin sederhana biar bisa kita praktekan sehari-hari. Bapak Ibu intinya gini. Dalam hidup kita ada dua hal. Hal yang gak bisa kita kendalikan dan hal yang bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, ucapan kita, cara kita memeknai sebuah masalah, cara kita menanggapi suatu masalah. Itu bisa kita kendalikan. Yang gak bisa kita kendalikan apa? Hal-hal di luar diri kita. Kita gak bisa ngendaliin semua hal di luar diri kita. Kita gak bisa ngendaliin bagaimana orang lain menilai kita. Kita gak bisa ngendaliin lalu lintas, mau macet mau enggak. Kita gak bisa ngendaliin cuaca, mau hujan mau enggak. Kita gak bisa ngendaliin banyak hal lainnya. Intinya dalam hidup ini ada dua area. Area internal kita yang bisa kita kendalikan. Area eksternal kita yang gak bisa kita kendalikan. Tugas kita simple. Yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Yang gak bisa kita kendalikan, kita terima. Sebenarnya simple ya. Simple ngomongnya, susah prakteknya. Tapi ini kenyataan Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang di luar kendali kita, kita berusaha kendalikan. Itu yang bikin stress Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang kita harusnya gak perlu berupaya kendalikan. Macet, ya tadi contohnya. Kita stress bukan karena macet. Kita stress karena berusaha menolak macet. Karena macet gak bisa kita kendalikan. kita gak punya pilihan. Ya pilihannya sih mau terima atau mau stress gitu. Kalau kita mau happy ya terima aja. Karena kita gak bisa kendalikan. Hujan. Ya kita mau pergi tapi hujan deras. Kita mau stress gimana pun juga kita gak bisa kendalikan hujan itu untuk berhenti. Ya kita mau gak mau harus terima. Adaptasi. Pakai jas hujan, pakai payung, atau di rumah aja. Ya kayak COVID-19 juga kan. Kita gak bisa kendalikan COVID-19. Kita gak bisa marah-marah, nangis, jungkir balik, berharap COVID-19 reda. Reda, gak bisa. Di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan apa? Ya jaga jarak, pakai masker, seperti itu. Intinya kita harus bisa membedakan apa yang berada di dalam kendali kita, apa yang di luar kendali kita. Nah selanjutnya, karena yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, maka dalam menghadapi suatu masalah, kita harus berfokusnya pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita sendiri. Nah kita belajar bagaimana cara untuk memaknai ulang. Cara untuk memaknai ulang bisa dilakukan dengan bertanya kepada diri sendiri. Ini contohnya. Ya apa bukti yang menunjukkan asumsi saya? Contoh Alex lagi ya. Alex malam ini korbannya. Alex tidak menyapa pas saya nyapa di mal. Lalu saya berpikir Alex sudah sombong sama saya. Ketika pikirannya itu muncul, Bapak Ibu, kita bisa coba nanya ke diri sendiri. Bener gak Alex gak nyapa karena dia sudah sombong? Jangan-jangan pikiran saya salah. Mungkin gak ya yang lain? Oh mungkin ya. Jangan-jangan Alex gak nyapa karena lagi buru-buru. Ya wajarlah kalau lagi buru-buru gak sempat nyapa kita. Jangan-jangan Alex lagi bad mood. Ya dengan urusannya pribadi. Wajarlah lagi bad mood gak mau nyapa kita lah. Kita ngerti lah. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, kita suka membatasi diri kita ke satu pemaknaan. Padahal kalau kita bisa punya banyak cara pemaknaan, kita bisa lebih baik emosinya, gak terjebak dalam emosinya negatif itu. Karena otak kita lagi-lagi defaultnya negatif. Kalau kita mengungkung diri kita pada satu cara pemaknaan yang kita punya pemaknaan negatif. Tapi kalau kita membiarkan diri kita punya banyak pemaknaan, kita bisa milih. Pemaknaan mana yang mau kita ambil? Pemaknaan yang mau memberikan kita manfaat atau yang tidak memberikan manfaat? Atau mungkin kejadiannya benar. Saya nyapa Alek. Alek beneran sombong ceritanya. Alek ceritanya beneran sombong nih. Kalau gitu, kita bisa nanya sama diri sendiri. Apa mana makna yang bisa kita ambil? Teman lama kita sukses, gak mau nyapa kita lagi. Oh maknanya adalah mungkin kesuksesan bisa membutakan orang. Ternyata aku dilupakan sama orang sakit ya. Berarti aku ketika sudah sukses nanti jangan lupain orang juga. Jadikan pelajaran. Jadi daripada kita mikirnya, kenapa ya orang sudah sukses lupain kita, dulu sama kita susah bareng. Makan di warteg bareng. Ngopi di warung bareng. Naik angkot bareng. Begitu sukses, dilupain. Kalau kita mikir gitu, kita jadi stres. Tapi kalau kita mikirnya, oh yaudahlah, jadi pelajaran. Supaya suatu saat saya jadi sukses, saya juga gak gitu ke orang lain. Lebih berguna. Itu pilihan. Mau fokus ke yang negatif, lalu menerita. Atau mau kita abaikan yang negatif, kita fokus ke pembelajarannya. Karena lagi-lagi, saya gak bisa kendaliin Alex. Di luar kendali diri kita. Yang mau kita marah gimana pun, kalau orang itu gak mau lagi ya, gak bisa. Kita paksain, gak bisa. Yang keempat, jika orang lain yang menjadi saya, nah ini alternatif ya. Apa yang akan dipikirkan? Nah ini alternatif. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa ditanyakan Bapak Ibu. Ketika kita ngalamin kejadian yang menguntungkan, kita bisa nanya. Apa sih buktinya? Benar gak pemikiran saya atau asumsi saya ini? Jangan-jangan asumsi saya salah. Lalu kalau asumsi saya benar, apa makna lain dari kejadian ini? Selain dari yang saya pikirkan. Nah saya biar singkat Bapak Ibu, biar cepat ya. Ini waktunya kayaknya gak keburu. Jadi berpikir hitam putih. Jika saya tidak berhasil mendapatkan nilai terbaik, berarti saya gagal dalam ujian tersebut. Kita bisa nanya balik. Apakah kesuksesan hanya dibuktikan melalui nilai tertinggi? melalui nilai terbaik? Gak selalu kan? Jadi, kita bisa bertanya ulang. Apakah kesuksesan hanya bisa diperoleh melalui nilai terbaik atau nilai tertinggi? Jika ia tidak mengucapkan selamat kepada saya, ia pasti iri dengan pencapaian saya. Apakah kalau gak mengucapkan pasti artinya iri? Nah ini Bapak Ibu, jangan menjebak diri sendiri dengan pemikiran hitam putih. Ini, mohon maaf nih, mata saya mendadak agak pedih nih. Kedua, generalisasi berlebih. Jika ini tidak berharga, saya ini gak berharga, makanya semua orang ninggalin saya. Bener gak? Semua orang ninggalin saya. Ada buktinya gak? Beneran nih, gak ada satupun yang stay. Ya, mama gak stay, papa gak stay, saudara gak stay, sahabat gak stay nih, bener nih. Saya tidak perlu mencobanya lagi. Apa yang saya lakukan gak pernah berhasil. Bener nih gak pernah berhasil yang tadi saya katakan ya. Saya ada kasus, saya tanya, loh lulus kuliah toh. Berarti pernah lulus SMP dong? Pernah. Pernah lulus SMA dong? Pernah. Pernah lulus sidang dong? Pernah. Tadi katanya gak pernah sukses. Itu buktinya apa? Nah, ketiga, berpikir bencana sama. Kalau saya gagal, saya pasti dipecat. Ada buktinya enggak kalau gagal pasti dipecat. Ya tadi saya katakan ya, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah pemikiran kita ada buktinya? Atau ada skenario lain yang mungkin terjadi? Kalaupun benar yang kita khawatirkan terjadi, makna apa yang bisa kita ambil? Kalau orang lain yang mengalami itu, orang lain bakal melakukan apa? Nah, itu suka saya lakukan Bapak Ibu. Misalnya, saya ditegur sama atasan saya di tempat kerja. Sedih gak? Sedih. Pasti sedih. Pasti kecewa. Karena kita pengen memberikan yang terbaik di tempat kerja. Saya suka bertanya pada diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau yang melakukan adalah si A, si A itu yang lebih disayangi atasan, misalnya, kalau ini terjadi pada si A, si A bakal ngapain ya? Nah, jadi daripada saya fokus pada hal negatifnya, daripada saya berfokus, wah bos marahin nih. Pasti penilaian jelek nih. Bonus gak turun nih. THL gak turun nih. Ya, daripada fokus sama itu, kita mendingan cari solusi. Kalau si A yang mengalami ini, dia kira-kira bakal melakukan apa ya? Supaya bisa menebus kesalahan ini ya? Gitu. Ya, bisa seperti itu. Atau bertanya, ada buktinya gak kalau bakal diganti sama orang lain? Atau jadinya kekhawatiran diri sendiri? Kalaupun benar diganti, makna apa yang bisa diperoleh? Nah, Bapak Ibu, teman-teman, karena gak ada teman kerja saya disini, saya bisa cerita dikit. Ya, saya sempat merasa putus asa dengan pekerjaan saya. Ya, karena yang saya lakukan, saya udah lakukan dengan baik, tapi gak pernah dapat apresiasi yang baik. Ya, saya udah mulai mikir negatif. Ya, tapi, walaupun pemikiran negatif itu muncul, ya, bisikan-bisikan udah mulai muncul. Wah, Garvin, kamu tidak dihargai, marah aja, ngamuk aja, bla 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 bla. Ya, tapi saya berusaha berpikir, ya cari makna lain lah. Mungkin ini artinya, saya harus belajar tulus. Kerja kan gak harus selalu diapresiasi. Esensi dari kerja adalah melakukan yang terbaik, yaudah. Gitu, gak harus berharap apresiasi. Yaudah, saya berusaha memaknai itu, belajar tulus, oh ternyata ada makna, beneran kejadian. Ternyata ada apresiasi, tapi belakangan munculnya. Ini banyak yang kita gak sadari, ya Bapak Ibu. Ya, kita terlalu reaktif dalam hidup ini. Jadinya stres duluan. Gitu. Yang keempat, membaca pikiran. Sama ya Bapak Ibu ya, ada buktinya gak? Si Al berpikir sesuatu ke saya, ada buktinya gak? Jangan-jangan bukan. Kalaupun bener, maknanya gak seperti itu kali. Gitu. Biar cepat ya. Yang kelima, personalisasi. Gak semuanya tentang kita. Sama. Ada buktinya gak? Ada kemungkinan lainnya gak? Ada makna lain gak? Kalau saya jadi si A yang lebih bijak, saya jadi A yang lebih baik, saya jadi A yang lebih rajin, kira-kira saya akan memaknainya gimana ya? Nah ini tipsnya Bapak Ibu. Kita belajar mengelola pikiran kita, agar tidak mudah terjebak, dengan pemikiran-pemikiran negatif tadi. Agar tidak mudah terjebak dengan yang tadi. Berpikir hitam putih, generalisasi berlebih, personalisasi, ya macem-macem. Kita memanage pikiran kita, supaya tidak mudah terjebak, pada pikiran negatif, sehingga kita belajar. Nah yang tadi saya katakan, otak kita tidak didesain untuk bahagia. Otak kita didesain untuk bertahan hidup. Makanya otak kita lebih mudah berpikir negatif, daripada berpikir yang positif. Tapi bukan berarti gak bisa berpikir positif. Kita bisa mengondisikan. Caranya dengan seperti itu. Kita sadari bahwa otak kita, kadangkala suka terjebak, oleh skenario-skenario negatif. Karena kita manusia, kita punya yang namanya keputusan. Kita memutuskan, untuk mengesampingkan pemaknaan yang negatif itu, kita ambil pemaknaan yang lebih berguna. Nah, mungkin benar kejadian buruk itu terjadi. Tapi saya gak mau terjebak dalam kejadian buruk itu terus-menerus. Kenapa? Karena udah terjadi. Sesuatu yang udah terjadi, mau digimanain, gak bisa diubah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari kesalahan. Jadi, kita memanage lagi-lagi. Dengan bertanya pada diri sendiri, benarkah pikiran negatif itu? Benarkah keyakinan negatif itu? Atau jangan-jangan ada kejadian lain, yang saya gak kepikiran. Apa ya? Kita bisa nanya ke diri sendiri. Atau benar terjadi, tapi ada makna lainnya. Ya mungkin aku belum sadari. Kira-kira apa ya? Atau kalau orang lain, yang lebih baik daripada saya, idola saya, orang yang saya teladani, mengalami ini, kira-kira apa yang akan beliau lakukan? Membuka perspektif kita, Bapak Ibu. Sehingga kita gak terjebak dalam default mode-nya otak kita yang top negatif. Tapi kita membuka peluang-peluang berpikiran baru. Ya ini bukan membodohi diri sendiri. Banyak yang suka komplain, wah itu membodohi diri sendiri dong? Enggak. Kalau membodohi diri sendiri, kita dibikin bodoh. Tapi ini enggak. Justru karena kita membuka perspektif kita terhadap kemungkinan-kemungkinan lain, kita jadi lebih bijaksana. Enggak jadi bodoh loh. Kita lihat orang-orang yang kita anggap bijaksana justru yang seperti itu. Yang membuka dirinya terhadap berbagai kemungkinan dan memutuskan untuk gak mau terjebak pada pikiran negatif. Kejadian negatif pasti terjadi. Itu udah pasti terjadi. Tapi mau berlindung, mau tenggelam, mau terjebak dalam kejadian negatif itu, itu pilihan masing-masing. Kejadian negatif pasti terjadi. Tapi mau ikutan negatif atau enggak, pilihan masing-masing. Nah ini Bapak Ibu, mind management to reduce stress. Mengelola pikiran supaya tidak stress. Supaya reda stress. Kita berusaha berpikir. Ya pikiran negatif yang tadi, kita enggak mau lekati. Pemikiran negatif tadi, kita enggak mau ikutan. Kita enggak mau terjebak oleh permainan pikiran kita. Permainan pikiran kita yang selalu melihat jeleknya. Permainan pikiran kita yang selalu melebih-lebihkan. Permainan pikiran kita yang selalu mengaitkan apa-apa dengan diri kita. Ya kita enggak mau. Kita maunya bermain dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sebagai penutup, saya mau mengambil sebuah kalimat mantra. Kalau budis ada mantra. Psikologi juga ada mantra. Ya ini mantra yang saya lakukan kalau saya lagi bad mood. Kalau ada kejadian buruk terjadi dalam hidup saya. Buang emosi negatifnya, ambil pebelajarannya. Ya kejadian negatif sudah terjadi. Ya kita kalau mau ikutan emosi negatif, kita rugi. Jadi yang saya lakukan adalah buang emosi negatifnya, ambil pebelajarannya. Buang emosi negatifnya, ambil pebelajarannya. Buang emosi negatifnya, ambil pebelajarannya. Kenapa? Karena kejadian itu ada. Tapi kita enggak mau ikutan ikutan. Jadi kita enggak bodohin diri sendiri lagi-lagi. Kalau kita bodohin diri sendiri, kita menolakkan. Ada kejadian buruk. Enggak, enggak ada apa-apa. Itu bodohin diri sendiri. Tapi kita enggak. Ada kejadian buruk. Ya, tapi saya buang emosi negatifnya, ambil pebelajaran yang baiknya. Sehingga kita bisa enggak cuma nurunin stres, tapi juga berkembang. Nah, itu aja Bapak Ibu. Karena sudah lumayan ya. Sudah satu jam lebih. Thank you. Bagi yang mau connect dengan saya, nah ini ada Instagram saya. Monggo. Yang kiri Instagram pribadi, yang kanan Instagram saya, saya suka nulis. Saya hobi nulis. Sebenarnya saya suka nge-blog dari saya masih SMA. Cuma sekarang sudah bukan zamannya nge-blog. Jadi saya bikin kontennya di Instagram. Ya, ini terserah. Silakan, kalau mau berjejaring boleh. Thank you Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC, Saudara Alex. Silakan. Baik, ini tiba saatnya untuk sesi tanya-jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Jika ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan kukur raise hand yang tertera di layar gadget Bapak Ibu sekalian. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan. Sepertinya ada dua. Panjang sekali ternyata. Keseringan Uwe akankah menjadikan kita individualisme lalu egois? Oke. Langsung jawab ya? Iya. Oke. Boleh operator? Oke, thank you. Keseringan Uwe, apakah akan menjadikan kita individualis lalu egois? Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya. Pas saya belajar filosofi Uwe, apakah Uwe itu akan membuat kita menjadi individualis atau apatis? Lebih tepat ya. Saya sempat berpikir seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi Uwe itu bukan artinya gak ngapa-ngapain dalam artian bener-bener gak ngapa-ngapain. Di sini gak ngapa-ngapain dalam arti ketika memang kita gak perlu reaktif, kita gak usah reaktif. Ketika memang kita gak perlu berespon terhadap sesuatu, kita gak usah berespon. Karena kalau kita ngerespon, yang terjadi mungkin lebih buruk. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kita berespon sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Nah, itu filosofi Uwe. Ya, ketika saya dengan rekan kerja saya, ketika saya memberikan, mendelegasikan mereka tugas, lalu mereka mungkin gak melakukan sesuai, atau mereka gak bales WhatsApp saya cepat. Nah, ini kan lagi WFH ya, contoh WFH aja deh. Saya delegasi pekerjaan ke rekan saya, rekan saya gak bales chatnya cepat. Padahal saya butuh cepat. Nah, itu kan bawaannya pengen marah-marah kan. Pengen-pengen meneror, tanda kutip kan. Nelpon terus gitu. Yang ada malah jadi crash. Jadi, saya belajar untuk cukup telpon 1-2 kali, kalau memang gak angkat, yaudah. Mungkin memang dia lagi away. Ya, mungkin lagi mandi, lagi ngapain. Nanti nelpon lagi, 15 menit kemudian. Nah, itu maksudnya away itu gitu. Jadi, bukan artinya kita harus menarik diri dari berbagai aktivitas, tapi ketika kita memang gak perlu bereaksi, gak usah bereaksi. Ketika memang kejadian itu tidak bisa kita kendalikan, gak usah kita kendalikan. Gak usah kita berusaha kendalikan. Kurang lebih seperti itu. Ya, semoga menjawab. Ada pertanyaan kedua ya? Langsung. Jika saya berpikir distorsi kognitif terbalik, misalnya seseorang yang benar-benar melakukan hal buruk terhadap saya karena memang bertujuan untuk menyengsarakan, oke. Tetapi saya mengarahkan pikiran saya bahwa dia melakukan hal tersebut untuk kebaikan. Sehatkah upaya tersebut? Contoh, bos saya suruh bawa tas penuh isi batu batak, naik gunung, tujuannya murni buat ngerjain. Saya sudah tahu jika si bos ngerjain saya, ngomongnya belak-belakang, tapi saya memang enggak, oke. Nah, ini menarik juga. Kontekstual ya. Kontekstual dalam arti, kalau kita memang tahu melakukan sesuatu yang enggak ada faedahnya, ya maka kita jangan izinkan. Kita jangan izinkan. Jadi, ketika kita sudah tahu nih, kalau benar sudah tahu ya, bukan karena kita berpikir ya. Karena kadang-kadang di tempat kerja, saya pribadi juga sempat berpikir. gitu, jangan-jangan gue lagi dikerjain. Tapi sesungguhnya enggak. Ya, setelah tahu realitanya, enggak gitu. Tapi kalau benar seperti itu, ya ada orang memang ingin berbuat buruk terhadap kita, yang bisa kita lakukan adalah ya jangan mau. Jangan mau menerima itu. Jangan mau menerima bukan berarti melawan. Jangan mau menerima dalam arti menarik, menarik diri, menjauh. Ya, jadi perumpamannya adalah ketika ada orang mau memberikan kita, ya let's say apa nih, kotoran. Mau terima atau enggak? Ya enggak mau dong, kita pasti nolak. Sama, ketika ada orang ingin berbuat buruk kepada kita, ya jangan kita terima. Gimana caranya jangan kita terima? Ya, tergantung ya, kontekstual ya. Kalau ini kan ceritanya bos nyuruh kita ngangkat batu bata, naik turun tangga. Saya malah ada pemikiran lain. Kalau beneran bos, baguslah gue digaji, cuma buat nenteng tas naik turun tangga, lumayan daripada yang lain, lembur sampai malam. Kalau beneran bos, ya kan saya mikirnya gitu. Ya enakan gitu dong, gue naik tangga aja dapet gaji setiap bulan. Kalau beneran bos. Kalau bukan bos, temen, ya jangan nurut. Ya jangan nurut. Sorry, enggak bisa. Pergi. Nah, kurang lebih seperti gitu ya, Bapak Ibu. Intinya adalah, saya bukan bermaksud mengajarkan kalau kita harus selalu berpikir positif. Ya, kalau kita harus selalu berpikir positif, yang ada malah enggak positif. Ya, karena kadang kita juga perlu menolak. Ya, menolak dalam arti enggak mau ikut-ikutan. Kalau kita udah tahu hal itu buruk. Ya, kalau memang itu negatif, kita enggak perlu berpikir positif. Tapi kita enggak perlu ikut-ikutan negatif. Kita hanya cukup putus hubungan sama yang negatif itu. Semoga bermanfaat ya. Satu pertanyaan lagi. Langsung aja ya. Saya mau tanya, saya diperlakukan enggak baik sama orang. Jadi, tiap kali ketemu berpikir negatif. Itu gimana solusinya ya? Makasih. Oke. Nah, ini menarik ya. Selalu, eh enggak, dia enggak bilang selalu. Mau tanya, saya diperlakukan enggak baik sama orang. Jadi, tiap kali ketemu orang berpikir negatif. Ini sebenarnya bisa jadi, saya hanya katakan bisa jadi, karena saya belum pernah ketemu langsung. Dan ada kode etik, seorang psikolog enggak boleh menilai orang hanya dari penilaian singkat. Jadi, saya enggak boleh menilai saudara Hugo atau Bapak Hugo secara singkat kayak gini. Tapi kira-kira ya, biasanya klien yang pernah saya tangani dulu ya, sekarang saya mungkin lebih banyak di dunia akademik yang pernah saya tangani, kalau begini, ini kejadian yang cukup sering saya temui dulu. Biasanya ini mereka punya pemikiran yang tadi. Semua orang, semua orang memperlakukan saya dengan buruk. Biasanya berpikir seperti itu. Semua orang benci sama saya. Semua orang berniat buruk sama saya. Nah, lagi-lagi ketika itu yang terjadi, saya ajak klien saya berpikir. Tadi kamu katakan semua. Biasanya saya ajak dia pakai pulpa nama kertas. Coba kamu sebutkan semua yang kamu bilang memperlakukan kamu dengan buruk. Dia sebut. Dia sebut namanya. Misalnya Andi, Budi, Chandra. Nama-nama dia sebut. Ini buruk sama saya nih. Buruk, 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 buruk. Lalu saya minta dia untuk menyebutkan lagi. Siapa teman kamu yang belum kamu sebutin di list yang selalu berbuat buruk ke kamu? Biasanya disebutin. Atau saya yang lain lagi. Kalau saya kenal misalnya. Tadi kamu bilang semuanya berbuat buruk sama kamu. Kok Mas Elang gak kamu tulis? Mas Elang kan kenalan kamu. Oh iya, iya. Dia bilang gitu. Oh iya, iya. Gak semuanya ya. Apa ya? Saya mengajak klien saya itu berpikir bahwa tidak benar-benar semuanya. Mungkin sering disakiti sama orang. Tapi gak semua orang menyakiti. Belajar memisahkan. Mana yang selalu menyakiti. Mana yang sering menyakiti. Mana yang menyakiti. Mana teman yang enggak. Nah, yang menyakiti ini kita jauhi. Ya, kita jauhi. Jauhi bukan berarti membenci ya. Jauhi dalam arti kita jaga jarak. Nah, kan ada nama lain yang disebut ini kan. Yang tidak pernah menyakiti. Nah, kita coba berfokus sama yang ini. Nah, ini yang nanya juga karena kita belum ngobrol terlalu banyak saya gak bisa memberikan banyak contoh yang sesuai dengan konteks. Tapi secara garis umum ya coba bisa dipikirkan. Kira-kira kan tadi katanya saya mau tanya diperlakukan gak baik sama orang. Jadi, tiap kali ketemu berpikir negatif. Nah, setiap kali ketemu orang berpikir negatif. Coba dibikin daftar. Ya, mungkin di rumah bisa. Nulis diary selama seminggu. Ketemu siapa aja. Misalnya hari Senin ketemu siapa aja. Lalu setiap ketemu, misalnya ketemu si A. Ketemu si A, pikiran apa yang muncul? Catatnya malam aja gak apa-apa. Jadi, habis seharian aktivitas, malam. Ya, notes gitu. Boleh di handphone juga. Hari ini ketemu si A. Ketemu si A, saya takut nih. Hari ini dia mau ngetawain penampilan saya. Karena sepertinya pakaian saya jelek. Misalnya gitu. Ketemu si B. Ketemu si B, hari ini saya menjauh. Karena saya takut. Dia suka ngomong gak enak ke saya. Dia suka ngomong, woy sombong lu gitu. Misalnya ya. Catat. Selasa kejadiannya apa. Nah, di akhir dari seminggu itu. Coba dibaca lagi. Dilihat. Si A. Hari Senin. Saya menjauhi si A. Karena si A kalau ketemu saya ngomentarin baju saya. Coba mulai berpikir. Baju saya, ada yang salah gak dengan gaya berpakaian saya? Siapa yang bisa saya tanya pendapatnya? Saya telpon. Ya, bener gak sih gaya berpakaian ku jelek? Jangan-jangan bener. Maksudnya gitu. Jangan-jangan bener. Ya, kalau bener. Berarti kita dapat makna baru. Ya, memperbaiki penampilan. Kalau gak bener. Berarti, ya si A itu orang yang perlu kita jaga jarak. Atau, nah, itu hanya pikiran kita. Ya, kita bisa berpikir lagi. Kenapa si A. Kenapa saya bisa berpikir si A melakukan itu? Ada buktinya gak ya? Ya, jangan-jangan asumsi kita doang. Ya, karena si A pernah mengatakan itu sekali kepada kita. Lalu setelah itu kita takut. Dia ngomong lagi. Makanya kita menjauh terus. Jadinya kita gak pernah denger si A muji kita. Karena kita menjauh terus. Jangan-jangan gitu. Lalu si B. Menjauh dari si B hari ini. Ya, berpikir negatif. Karena kalau ketemu dia pasti ngomong, eh, sombong lu misalnya gitu. Bener gak? Coba ditanya lagi ke diri sendiri. Apakah B gak pernah ngomong hal yang lain? Ya, bener. Gak pernah ngomong hal yang lain. Apakah dia ngomong ke semua orang? Ya, bener. Dia ngomong ke semua orang. Berarti gak usah dipusingin. Dia emang gitu ke semua orang. Berarti bukan urusan kita. Bukan personal yang tadi saya bilang. Bukan personal. Dia ngomong itu bukan buat kita doang. Ke semua orang. Gitu. Jadi macem-macem nih skenario-nya. Tapi intinya adalah kita bikin daftar. Bisa seminggu, bisa tiga hari. Pemikiran kita yang bisa benar, bisa enggak itu. Kita list. Lalu kita coba. Review ulang. Ya, review ulang. Ada orang-orang tertentu juga yang memang kalau ketemu semua orang, ngomongnya nadanya tinggi. Ngegas gitu kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Lalu ketika orang itu ngegas sama kita, berarti bukan masalah. Karena dia ngegas ke semua orang. Bukan masalah kita. Maksudnya gitu loh. Jadi kita enggak perlu berpikir, ah gue jauhin orang ini ya. Dia kalau ketemu gue marah-marah terus. Enggak, dia emang gitu ke semua orang. Nah, itu maksud saya. Jadi, bisa melakukan seperti itu strateginya. Ya, itu kalau saya lagi terapi orang, saya biasa ngajakin kayak gitu. Ya, semoga menjawab ya. Ini langsung aja, langsung aja ya. Ada yang tanya sama aku. Boleh, boleh, boleh. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin saya boleh bertanya ya Bapak Narasumber ya. Mungkin secara kerangkanya aja ya, secara simpelnya begini. Apakah kontemplasi itu merupakan main manajemen strategi yang baik? Kontemplasi? Merenung ya. Merenung. Oke. Merenung itu kan banyak konteks. Merenung tentang apa nih? Merenung itu bisa baik, bisa buruk. Kenapa saya katakan bisa baik, bisa buruk? Tergantung objek yang kita renungkan ya. Karena kalau saya bilang buruk, nanti yang suka baca sutapitaka bisa protes ke saya. Karena di Maha Satipatana Sutta, sedikit budis enggak apa-apa ya. Di Maha Satipatana Sutta, dikatakan bahwa kita harus merenungi. merenungi apa? Wedana, cita, sangkara. Jadi kita merenungi perasaan kita, timbul tenggelam. Kita merenungi pikiran kita, timbul tenggelam. Jadi perenungan nih, dibilang buruk? Enggak. Ada baiknya. Jadi tergantung apa yang kita renungi. Kalau kita renunginya, cara kita merenungi sesuatu adalah mengulang-ulang pengalaman negatif dalam psikologi namanya ruminasi. Jadi misalnya kita merenungi gini, kok bisa ya dia melakukan itu pada saya ya hari ini? Kok begitu banget ya? Susah banget ya jadi orang ya. Salah dikit aja diomongin terus ya. Kalau kita renunginya itu, yang terjadi adalah kita stres. Tapi kalau kita renunginya yang lain, beda lagi ceritanya. Jadi sebenarnya bukan masalah merenungnya, tapi apa yang kita renungkan? Objeknya apa yang kita renungkan? Nah, kalau ini sebenarnya tradisi mindfulness, tapi di Buddhis juga ada, Maha Satipatana Sutta, itu kalau gak salah di Diga Nikaya, itu saya praktekin soalnya. Saya mempraktekkan wedanan upasana. Ini metode mindfulness terhadap perasaan, Bapak Ibu. Jadi saya mengamati, saya merenungi bagaimana perasaan saya timbul tenggelam. Karena saya orangnya emosional. Saya sadar banget saya orangnya emosional, jadi saya merenungi emosi saya. Nah, ini bro Alex mungkin nyangkut ya di sini. Saya kenal Alex cukup baik. Jadi merenungi perasaan. Karena saya orangnya emosional, saya mudah marah, mudah kecewa. Nah, tapi saya sadar, saya mudah marah, mudah hilang marahnya. Saya mudah kecewa, mudah hilang juga kecewanya. Nah, di sana saya belajar untuk merenungi. Marah itu hanya muncul dan lenyap. Marah hilang. Marah hilang. Kecewa itu hanya muncul dan lenyap. Kecewa, lenyap. Kecewa, lenyap. Kecewa, lenyap. Iya, benar juga ya. Hari ini marah. Tapi lima menit kemudian marahnya hilang. Lah, kalau gitu ngapain marah? Ternyata apa yang aku marah itu, enggak benar. Hari ini kecewa sama si A. Tapi ternyata si A, enggak begitu. Loh, ngapain aku kecewa? Kecewa itu hanya timbul tenggelam. Nah, perenungan seperti itu perlu. Jadi kontekstual ya, Saudara Alex. Saran saya, Saudara Alex, merenung itu jangan mengulang hal yang negatif. Jangan mengulang kejadian yang negatif. Karena itu banyak yang terjadi sama klien-klien saya dulunya. Kalau kita mau merenung, renungilah bagaimana kejadian dalam hidup kita ini sebenarnya timbul tenggelam. Maksudnya adalah hal menyenangkan. Terjadi, hilang. Ganti hal buruk. Hal buruk terjadi, hilang. Ganti hal menyenangkan. Benar enggak? Setelah kita sadar nih, hal baik dan buruk itu cuma timbul tenggelam. Apa yang mau kita lekati? Kita mau happy? Boleh. Tapi kita harus siap juga. Happy jangan berlebihan. Kita mau sedih, boleh enggak? Boleh manusiawi. Ya kalau kita arahat, mungkin kita enggak bisa sedih. Tapi saya sadar, saya manusia biasa. Sedih boleh enggak? Sedih. Ya boleh. Sebagai seorang manusia biasa. Tapi saya enggak mau membiarkan diri saya tenggelam dalam kesedihan. Nah, kurang lebih gitu. Semoga menjawab ya, Saudara Alex. Ada satu pertanyaan lagi. Oke, saya bacain ya langsung ya. Hai Saudara Garfin. Hai juga Urayan yang bagus sekali. Walaupun saya joinnya terlambat, menurut Saudara, hal apa yang paling penting dimiliki oleh seorang psikolog dalam memberikan advice? Dari Olivia Natasya. Halo juga, yang paling penting dimiliki seorang psikolog. Mungkin ini ya, mahasiswa psikologi ya, atau calon psikolog. Atau psikolog jangan-jangan ya. Hal yang paling penting sebagai psikolog adalah tidak judgmental. Non-judgmental. Itu paling penting. Kenapa? Karena, ini pengalaman saya ya, ketika saya masih praktik ya, di RSJ, lapas dan pantai sosial. Kalau kita judge orang, enggak ada habisnya. Karena tugas kita kan membantu orang untuk rilis emosi negatifnya. Kalau kita nge-judge, emosi negatifnya makin kenceng. Contoh ya, saya ketemu banyak orang yang, apa ya, gini sih, saya selalu ngajarin ke mahasiswa saya. Sebagai calon psikolog, tugas kita bukan menilai orang benar atau salah. Itu tugasnya, itu tugasnya polisi dan ahli agama. Saya suka ngomong gitu. Itu tugasnya polisi dan ahli agama. Dan hakim. Ya, kita psikolog. Tugas kita bukan menilai dia benar atau salah. Tugas kita adalah, membantu dia mencari, bagaimana cara, memaknai kejadian dengan tepat. Jadi, kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, dia enggak salah. Dia hanya enggak tahu cara, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah gitu. Jadi, itu paling penting, bagi seorang psikolog. Jadi, misalnya ketika saya bertemu dengan seseorang, yang kecanduan alkohol. Saya enggak bisa bilang. Kamu ayah yang tidak bertanggung jawab. Karena kamu suka judi dan minum-minum. Saya enggak boleh ngomong kayak gitu. Dan enggak boleh punya pemikiran kayak gitu. Karena begitu saya punya pemikiran kayak gitu, saya jadi kayak hakim, jadi kayak polisi. Yang saya pikirkan adalah, dia hanya enggak tahu, cara menyalurkan stresnya. Makanya dia, menenggelamkan diri dia, dalam judi dan alkohol. Sekarang bagaimana caranya, supaya saya bisa membantu dia, mengekspresikan emosinya, tanpa harus melalui judi dan alkohol. Pasti banyak cara. Nah, itu. Atau contoh lain. Saya pernah punya klien, yang parah sekali, sampai mohon maaf, bisa mengonsumsi kotorannya sendiri. Kalau saya mau ngejudge, wah itu bisa parah banget kan. Itu bisa parah banget ngejudgenya. Ya, itu. Tapi saya enggak berpikir, ini orang aneh, ini orang ngaco gitu. Enggak, yang saya pikirkan adalah, orang ini, mengalami gangguan, dalam pemaknaan realitas. Ya, adalah. Saya cari tahu, kenapa dia melakukan itu ya. Saya enggak bisa cerita detail. Ya, tapi intinya, saya tahu kenapa dia bisa sampai melakukan itu. Nah, sekarang gimana caranya, agar dia, bisa, nyambung lagi sama realita. Sehingga dia tahu, itu kayaknya enggak mungkin deh. Harusnya kamu enggak melakukan itu deh. Tapi gimana caranya? Kurang lebih gitu ya. Jadi, itu. Semoga menjawab ya, Saudari Olivia Natasya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi yang masuk? Atau Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung? Sepertinya tidak ada. Mungkin Bapak Gardin bisa menyampaikan konkursi pada malam hari ini. Baik. Jadi, sebagai konklusi, saya hanya mau mengatakan bahwa, saya ngulangin kalimat yang tadi aja di awal. Bahwa kita memang, otak kita memang didesain untuk lebih mudah, mengingat, dan mencerna, dan memaknai hal-hal negatif. Ya, karena otak kita diciptakan untuk survive, untuk bertahan hidup. Nah, kita tapi jangan membiarkan diri kita untuk terjebak dalam fungsi itu doang. Jangan terjebak dalam default mode otak kita yang selalu negatif. Kita belajar untuk mengadaptasi, cara-cara baru dalam berkehidupan, dalam memaknai sebuah kejadian, sehingga kita nggak selalu yang negatif. Ya, karena lagi-lagi, kejadian negatif pasti selalu ada. Tapi kita mau maknainya bagaimana, itu pilihan kita. Mantra saya yang tadi, buang emosi negatifnya, ambil pembelajarannya. Buang emosi negatifnya, ambil pembelajarannya. Buang emosi negatifnya, ambil pembelajaran kita. Dimarahin sama bos itu wajar. Jangan baper. Tapi apa yang bisa saya pelajari? Oh, ternyata saya belajar untuk mengerjakan sesuatu lebih baik. Berantem sama pasangan, itu wajar. Nggak ada yang nggak pernah nggak berantem sama pasangan. Ya, kalau kita hanya terjebak dalam emosinya, kita rugi. Tapi kita cari pembelajarannya. Oh, masalah komunikasinya di mana nih? Mungkin setelah ini ada cara komunikasi yang lebih baik. Jadi lagi-lagi, Bapak Ibu dan teman-teman, buang emosi negatifnya, ambil pembelajarannya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Seperti ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. 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 Terima kasih Bapak Garfin atas pemaparannya pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Garfin. Mari lah.